Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman terima kasih atas pembelian aplikasi Smart Apps New Release 2021 by Smart Apps CPNS dan P3K ya Kali ini aku mau demoin gimana caranya untuk pengunduhan dan penginstalan di handphone kalian Oke teman-teman ini sebenarnya kita kemas jadi bisa digunakan di HP Android ataupun di laptop ya Nah teman-teman nanti akan dapat kiriman dari kami di email teman-teman semuanya kayak gini ya Kemudian disini folder yang dibagikan kepada Anda itu nanti ada Smart Apps untuk CPNS dan P3K Nah terima kasih atas kepercayaannya Nah disini kan ada tulisan Smart Apps CPNS P3K ya folder dan juga buka bisa klik foldernya aja Lalu kita bukanya pakai drive Nah begini teman-teman Kalau udah dibuka pakai Google Drive akan muncul dua ya aplikasi Android dan laptop Di sini klik aja di Android aku mau ngedemoin yang ada di Android kemudian klik titik tiga di kanan bawah Lalu kita klik download Kelihatan ya download Habis di download ini ada satu item yang sedang di download karena ini lumayan ya ada 100 MB sekian Jadi ditunggu sebentar karena dia lagi proses untuk download menuju ke instalasi handphone kita nih Nah teman-teman lalu kita masuk ke manager file Biasanya kalau di HP-HP itu ada file manager atau manager file gitu ya kita klik aja Nah itu nanti akan masuk di unduhan ini ya unduhan yang ada tanda panah ke bawah biru Kita klik aja nih lagi proses nih di atas sendiri Smart Apps CPNS lagi proses download Jadi kita tunggu dulu ya beberapa saat lagi bentar Nah guys jadi nanti aplikasi yang kalian unduh itu dari Smart Apps itu akan masuk ke file unduhan atau aplikasi APK Nah kalau di HP ku ini ada di unduhan Jadi ketika kita klik dia udah muncul nih di atas sendiri Nah 102 MB dan hari ini aku ngedownloadnya Nah ini tinggal kita klik aja satu kali Lalu kita klik install Lagi proses nih kita tungguin dulu Sambil kita menunggu Teman-teman bisa melihat ya disini ada aplikasi yang satu paket ada dua tes seleksi CPNS dan P3K Kita klik buka Oke ini udah terbuka nih teman-teman Dan udah terinstall di handphone kita Disini ada petunjuk Petunjuknya dari penggunaan aplikasi Smart Apps Back to home bisa tekan tombol rumah ya Lalu kita bisa masuk Karena dilindungi oleh undang-undang Hak cipta kami maka dilarang keras untuk menyebar luas kan ya Setuju Di halaman ini silahkan untuk langsung saja klik login Langsung klik mulai ujian Disini tersedia dua paket Smart Apps CPNS dan P3K Di Smart Apps CPNS ini ada 15 paket Bisa Anda klik tombol next Next Oke jika Anda ingin kembali Anda bisa tekan previous Nah kembali lagi ke home Disini ada ujian P3K untuk guru kelas umum dan kompetensi teknis Disini jika guru kelas Anda silahkan klik paket 1 Isi nama lengkap email dan nomor HP Anda Dan nanti rekap hasil nilai Anda akan masuk ke email Anda Selamat mencoba Terima kasih telah menggunakan Smart Apps Dan bisa follow Instagram kami di SmartApp underscore CPNS or Di website kami www.uninamanagement.com Thank you Terima kasih telah menonton